Halo semua pecinta masakan, berjumpa lagi nih dengan channel Choking Felicia. Kali ini kita akan memasak cumi asam manis. Tuh buat makan siang, ya dok dat bun. Jadi gak sabar nih untuk makan siang kali ini. Bahan pertama, siapkan dan bersihkan tinta cumi-cumi dan cuci hingga cumi bersih. Lalu potong cumi kecil-kecil. Terlebih dahulu hingga cumi. Bersih seperti ini, ya bun. Kedua siapkan bahan untuk bumbu memasak ya. Satu buah tomat. Satu buah lengkuas. Satu daun salam. Dua siung bawang putih. Tiga siung bawang merah. Empat buah cabai putih. Selanjutnya kita bahan-bahan tersebut dibersihkan seperti ini ya. Setelah bahan-bahan tadi sudah dibersihkan wari, kita iris bahannya seperti ini. Kita iris tipis-tipis dulu. Satu tomat jadi dua seperti ini. Dua cepe merah. Dua siung bawang putih. Tiga siung bawang merah. Hingga irisannya tipis seperti ini, ya bun. Setelah bahan teriris tipis semua, kita siapkan dan panaskan kompor. Dan wajan untuk menumis bahan-bahan ini, ya bun. Setelah penggorengan panas, kita masukkan semua bahan ke dalam penggorengan. Dan kita tumis dahulu. Bahan-bahan ini hingga aroma tercium. Harum dari tumisan bahan-bahan ini. Sambil kita bolak-balik agar bumbunya ini tidak gosong. Tumis bahan. Bahan ini hingga. Kurang lebihnya semua bahan layu, ya bun. Diap. Setelah itu, kita bisa tambahkan air secukupnya. Lalu, siapkan cumi. Cumi yang tadi kita bersihkan. Dan setelah cumi siap, kita masukkan cumi bersamaan dengan bumbunya ini, ya. Dan kita masak. Seperti ini, ya. Kita masukkan cuminya. Tumis dahulu cumi. Dan bumbunya hingga. Kurang lebih 3 sampai 5 menit. Setelah cumi-cumi, dan. Bumbunya meresap sampai. Cumi-cumi dirasa, sudah empuk seperti ini. Sambil kita bolak-balik cumi-cumi dan bumbunya ini hingga menyatu dulu. Dan agar cumi-cumi bisa empuk dimasak ini. Jangan terlalu lama, karena kalau dimasak, terlalu lama nanti cumi-cuminya bisa. Terasa keras dan alot saat dimakan, ya. Setelah cuminya setengah matang seperti ini, bisa kita tambahkan lagi. Pertama, masukkan dahulu garam secukupnya. Sambil diaduk merata, kita bisa tambahkan. Lagi juga, penyedap rasa secukupnya. Agar masakannya terasa gurih. Apabila dirasa masakan kurang pedas, kita masih bisa menambahkan lagi merica bubuk secukupnya. Sambil diaduk lagi. Hingga merata dan bumbunya meresap. Tunggu hingga air menguap. Dan berkurang air pada masakan, kita coba rasankan sesuai selera. Ya, bun. Ini saya masukkan merica bubuk secukupnya, karena dirasa sedikit kurang pedas. Ya, jadi ini di. Tambahankan merica bubuk secukupnya. Masukkan penyedap rasa ini secukupnya. Sedikit demi sedikit, ya jangan sampai nanti kasinan. Dan sedap pada masakan cumi asam manis. Untuk masakan, agar masakannya lebih gurih dan makin sedap. Ya, bun. Terakhir, masukkan gula merah secukupnya untuk rasa manis pada cumi asam manis ini dan terasa enak dan lebih gurih lagi, ya bun. Masak terus hingga air pada. Masakan berkurang dan menjadi warna merah seperti ini, ya bun, yang artinya gula. Merah tadi sudah larut pada masakan. Seperti inilah cumi asam manis yang sudah matang, ya bun. Bun, jangan lupa matikan kompornya, bun. Cumi asam manis siap disajikan untuk keluarga tercinta. Sekarang, saya mau bikin juga lauk tambahan untuk makan siang mendampingi cumi asam manis, ya bun. Lauk tambahan untuk makan bersama cumi asam manis ini adalah tahu goreng crispy, ya bun, biar makin enak pastinya untuk makan siang ini. Potong tahu memanjang seperti ini dahulu, ya bun. Buat bikin tahu goreng krispinya. Lalu potong tahu kotak kecil-kecil seperti ini dan siapkan adonan tepung tapioca secukupnya pada wadah untuk melapisi. Potong an tahu krispi ini. Seperti ini, ya adonan tepung tapioca yang sudah jadi dengan daun bawang untuk lapisan tahu krispinya. Masukkan tahu pada adonan tepung aduk hingga merata dan tahu terlapisi adonan semua. Hidupkan kompor dan panaskan minyak untuk menggoreng tahu krispinya, ya. Setelah minyak panas, masukkan adonan tahunya dan goreng adonan. Tahu krispinya seperti ini, ya bun. Goreng adonan tahu krispinya hingga matang dan berubah hingga kecoklatan seperti ini sambil dibolak-balik, ya. Setelah tahu krispinya matang, kita tiriskan dahulu agar minyaknya hilang pada tahu. Angkat tahu krispinya dari penggorengan dan tiriskan terlebih dahulu pada wadah hingga minyak berkurang. Tiriskan seperti ini dahulu. Maka tahu krispi. Siap disajikan untuk makan siang. Kita sajikan tahu krispinya ini bersama cumi asam manis yang kita masak terlebih dahulu tadi. Kita sajikan tahu krispi dan cumi asam manisnya seperti ini, ya bun. Agar lebih enak dan gurih makan siangnya kali ini. Sampai jumpa lagi di channel Talking Felicia. Apabila kalian menyukai video, video saya mohon bantuannya. Like, comment, subscribe. Lihat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video Talking Felicia selanjutnya. See you. Selamat makan siang, teman-teman. Cumi asam manis dan Tau krispi ya teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.